di meja dialog ini, BPIP disinyalir juga tidak maksimal pekerjaannya dan kemudian dianggap mubazir? Ilham Jadi begini Mas, pertama kita harus pahami bahwa siapapun Presiden yang kemudian memimpin pemerintahan punya kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai platform dasar berbangsa dan bernegara kita BPIP itu adalah instrumen untuk kemudian bagaimana menginternalisasi nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan berbangsa bernegara BPIP juga telah merumuskan langkah-langkah kerja yang bagi saya ini adalah langkah strategis dari pemerintah untuk meminimalisir gejolak-gejolak belakangan yang muncul dari ideologi-ideologi baru yang berkembang dan coba untuk mengerung-gerung kehidupan berbangsa bernegara kita Faldok soal BPIP? Ya itu tadi, kalau menurut saya sih memang cara pandang pada Pancasila ini agak bergeser bahwa ini tindakannya tidak ada yang Pancasila ini sama sekali walaupun dibilangnya saya Pancasila jadi oleh karena itu munculnya BPIP, munculnya beberapa instrumen lain yang dianggap tidak maksimal juga dan menghabiskan uang tidak sedikit loh untuk gaji-gajinya aja kemarin ada komplain ada berapa-berapa orang yang hebat-hebat di sana jadi marilah kita sama-sama kembali ke makna dasar dan memahami ideologi khususnya Pancasila dengan benar-benar gitu loh jadi bukan hanya digunakan sebagai topeng untuk kebijakan-kebijakan yang diktator sehingga ini yang mirip-mirip Orba sebenarnya ini itu dengan sangat serius menyebut bahwa Orba Jokowi adalah Orba saya kira sesuatu yang sangat keliru karena kalau kita mau lihat bahwa Anasir Orba hari ini justru ada di kubu Mas Faldo nah kemudian apa yang jadi kembali lagi ke awal yang saya sampaikan tadi siapapun presidennya punya tanggung jawab untuk menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai platform berbangsa dan merdegara di titik itu sudah final tidak ada ruang kompromi makanya kemudian ketika BPIP itu adalah hal teknis itu adalah langkah teknis yang kemudian dibuat oleh pemerintah agar kemudian nilai-nilai Pancasila itu bisa diinternalisasi secara teknis di level-level teknis di kementerian bagaimana kemudian ada kurikulum yang kemudian sejalan dengan spirit Pancasila jadi tudingan Mas Faldo ini sangat berlebihan bagi saya karena ini seperti kemudian hendak melempar batu tapi sembunyi tangan mempercek air di muka sendiri maksudnya ya menuding Jokowi per Orba sementara didengkot-dedengkot Orba itu ada di sini disitu kayaknya gak sedikit nanti kita bahas ya Pak Bapak ya kita akan lanjutkan semakin menarik debat ini kita akan semakin lepas nanti berbahas soal tema pada hari ini nanti saya juga akan kebanyakan soal mengapa ideologi ini terkesan menjadi penting untuk dalam bahasan tema ini termasuk menyatakan bahwa masing-masing kelompok saat ini ingin mengakui paling Pancasilais itu yang nanti kita bahas itu yang nanti akan kita bahas